Komisaris Utama PT Pertamina, Perseru, Basuki Cahaja Purnama alias Ahok secara Belak-belakan membuka tabir di balik layar PT Pertamina Awalnya Ahok bercerita tentang posisi dia yang sesungguhnya di perusahaan pelat merah tersebut Seperti diketahui, posisi Ahok di PT Pertamina ialah sebagai pemegang jabatan Komisaris Utama yang bertugas Mengawasi kinerja para direksi Akan tetapi, secara mengejutkan Ahok mengatakan jika dirinya bukanlah pengawas melainkan eksekutor Ia juga mengibaratkan keberadaan Komisaris Di BUMN bagaikan surga lewat neraka belum masuk Ada pun alasan ia mengibaratkan seperti Performance Indicators, KPI, yakni penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan Di Kementerian BUMN Menurutnya Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan membentuk Semacam temasek, yakni penggabungan dari holding-holding BUMN yang akan menjadi Super Holding dan diberi nama Indonesia Incorporation Terkait dengan jabatan di BUMN, Ahok Berpendapat jika beberapa para direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi Kementerian Kendati demikian, Ahok mengaku mempunyai care agar hal tersebut tidak lagi Terulang, yakni dengan memangkas birokrasi yang ada di Pertamina Dengan begitu setiap Insan Pertamina dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menduduki jabatan SVP Pertamina, menurutnya dalam hal ini ada yang bermain dengan memanipulasi gaji sebagai Dengan jabatan sebelumnya, bukan mengikuti jabatannya yang baru Di samping itu, Ahok pun Mayasa kecewa terhadap perusahaan BUMN Peruri Hal itu dikarenakan perusahaan BUMN yang Bergerak di bidang percetakan uang ini meminta uang sebesar 500 miliar pada Pertamina Untuk proses paperless yang menurutnya tidak masuk akal Selain rasa kekecewaannya Terhadap Peruri, mantan Bupati Bangka Belitung ini juga merasa kesal saat rapat dengan Para Dewan Direksi mengenai kilang minyak Dimana dalam rapat tersebut Ahok sedikit Terpancing emosinya Menurut pengakuannya, hal itu sengaja dilakukan agar emosinya keluar Sehingga dapat dilapor kepada Presiden sebagai pengganggu keharmonisan Rasa kesal Ahok Tidak hanya pada pembangunan kilang minyak saja Tetapi pada hutang Pertamina yang ingin Mengakui sisi ladang minyak di luar negeri Menurutnya lebih baik melakukan eksplorasi di Dalam negeri, karena di Indonesia masih memiliki 12 cekungan yang berpotensi menghasilkan Minyak seperti kita tahu, bangsa ini tidaklah kekurangan orang pintar Namun kekurangan Orang jujur Setidaknya kita masih bisa berharap jika di negara Indonesia ini memiliki Ladang yang siap untuk dibaburkan benih-benih yang baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!